Intro Allah itu maha tau Apa yang menjadi kebutuhan hamba-hambanya Dan apa yang terbaik untuk mereka Dia maha tau tanpa diberitahu Dia maha awas tanpa diingatkan Dan karena kasih sayangnya Dia selalu memberi tanpa diminta Selalu memenuhi tanpa ditagi Jika engkau ingin mendengar Tuhan berbicara kepadamu Bacalah Al-Quran Dan jika engkau ingin berbicara kepadanya Maka berdoalah Berdoa itu bukan sekedar media untuk meminta Sebab tanpa dimintapun Allah sudah memberi dan selalu menganugerahi Berdoa lebih dimaknai selagi jalan Dan media untuk berkoneksi Dan membangun komunikasi Dengan zat yang maha memberi dan menguasai Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya kembali akan menjawab pertanyaan Yang terdapat dalam komentar di salah satu video Yang ada di channel Arabia TV Kali ini pertanyaannya disampaikan oleh pemilik akun Yang bernama Rahmat Garut Pertanyaan ini ada di salah satu video Video tentang kajian linguistik Hadis Sumu Tasihu Tentang jumlah syarutia Nah di kolom komentar ada pertanyaan dari Bapak Rahmat Garut Beliau bertanya Fiil Amar Sum adalah domir anta Lalu jika domirnya adalah antuma Dua orang Maka fiil amarnya mungkin Kata beliau adalah suma Sunya pendek Suma Dan jika domirnya adalah antum Maka fiil amarnya mungkin menjadi sumu Sunya juga pendek Bukan sumu Kata beliau Nah terus beliau bertanya Beliau sampaikan Tolong dijelaskan Nah baik Saya akan coba bahas ya Jadi beliau ini bertanya tentang Cara mentasrif domir antuma dan antum Untuk fiil amar sum Silahkan lihat Sum Sum ini adalah Sigot fiil amar Cirinya fiil amar Huruf terakhirnya Sukun Ini berarti fiil yang Majzum Dan fiil amar adalah Fiil amar Mabniun Alal jazmi Fiil yang mabni atas jazim Nah ketahui ialah Sum ini Adalah sigot fiil amar Fiil madinya berasal dari kata Soma Soma Fiil madinya adalah Soma Mudurnya adalah Yasumu Soma Yasumu Nah silahkan lihat Kita mulai bahasan dari fiil madinya Soma adalah fiil madi Yang huruf keduanya Atau ayin filnya Merupakan huruf ilat Berupa alif Dan dalam ilusorof Kalau Ada huruf berupa alif Wawu atau ya Maka huruf alif Wawu dan ya itu Disebut dengan huruf ilat Atau haruf ul ilat Dan ketika huruf ilatnya Terdapat pada Ain fil Yang huruf kedua Maka fil ini Disebut dengan Bina ajwab Bina ajwab Dan ketika alif ini Berasal dari wawu Maka namanya adalah Ajwab wawi Nah soma ini Alifnya berasal dari wawu Maka kata soma Aslinya adalah Soama 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 Dan ada kata lain Yang juga huruf Ain filnya berupa alif Tetapi alifnya berasal dari ya Misalnya kata Goba Goba Huluf ain filnya Sama-sama alif Tetapi Alif ini berasal dari ya Sehingga Goba Aslinya adalah Goyaba Nah karena Alifnya berasal dari ya Maka Goba ini Atau Goyaba Disebut dengan Bina ajwab Yai Kalau soma Bina ajwab wawi Kalau goba Bina ajwab Yai Nah kata soma Karena Huruf alifnya Atau huruf ain filnya Berasal dari wawu Maka ketika ditasrif Istilahian Secara istilahian Ke filmu dore Dari soma menjadi asumu Alifnya berubah menjadi wawu Kembali ke huruf aslinya Dari kata soma Soma aslinya adalah soma Maka ketika mudore Soma menjadi Yasumu Alifnya Kembali berubah menjadi wawu Kembali ke huruf aslinya Karena alif ini berasal dari huruf wawu Soma Yasumu Kalau dikembalikan ke Format Tasrib pada umumnya Ini asalnya adalah Soma Yasumu Soma Yasumu Yasumu Huruf papil ini adalah Sod Sukun Terus huruf aslinya adalah wawu Berharokat doma Nah Kemudian Karena huruf wawu itu adalah huruf ilan Yang biasanya memanjangkan Huruf sebelumnya Yang berharokat doma Maka antara sod dan wawu ini Bertukar harokat Yang doma Ada di wawu Pindah ke huruf sod Yang sukun Yang ada pada huruf sod Pindah ke wawu Sehingga sukunnya Menjadi milik wawu Domanya menjadi milik Sod Maka semula Yasumu Menjadi Yasumu Seperti itu Soma Yasumu Nah terus Bagaimana Fihil Soma Yasumu Ditasrib Istilahian Ke filamar Maka Semula adalah Sum Ada wawu Mati Terus Lampirnya Huruf terakhir Ingat Pilamar itu kan Huruf terakhirnya Harus disukunkan Majzum Karena Pilamar itu Mabniun Ala jazmi Maka Yasumu Ketika Ditasrib Ke filamar Ini semula adalah Sum Baunya kan Sukun Terus Huruf lampirnya Min Juga disukunkan Karena Pilamar Huruf terakhirnya Harus sukun Maka menjadi Sum Nah Berarti dalam kata Sum ini Ada dua huruf Yang Dua-duanya Berharakat sukun Ada Dua huruf Mati Ada As-Sakinani Dua huruf Yang sukun Yang huruf Baunya Nah Dalam ilmu Sorok Ada aturan Kalau ada Dua huruf Mati Bertemu Maka Salah satunya Huruf yang pertama Harus dibuang Apa yang dibuang Yang ini huruf yang pertama Dan huruf yang pertama Ini adalah huruf Ilat Maka Semula Sum Karena ada Dua huruf mati Bertemu Berdekatan Maka Huruf yang pertama Yang huruf Ilat Harus dibuang Sehingga Baunya dibuang Maka Akhirnya Menjadi ini Sum Tidak boleh Sum Tidak boleh Asalnya Memang Adalah Sum Terus Karena ada Dua huruf Yang sukun Bertemu Berdekatan Maka Salah satunya Harus dibuang Dan yang dibuang Itu adalah huruf Yang pertama Karena huruf yang pertama Itu Adalah huruf Ilat Huruf Baunya dibuang Maka Sum Menjadi Sum Dalam Istilah ilmu Sorok Ini namanya Adalah Iltiko Usa Kinaini Bertemunya Dua huruf Yang sukun Kalau ada Dua huruf Yang sukun Maka Huruf yang pertama Harus dibuang Dan huruf yang pertama Itu Adalah Huruf Milat Sum Menjadi Sum Sama 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 Dengan Ini Gobar Gobar Film Mulanya Adalah Yagibu Film Amarnya Semula Adalah Gib Ini Yanya Kan Sukun Terus Banyak Karena film Amar Disukunkan Sehingga Menjadi Gib Nah Terus Karena Ada Dua huruf Sukun Bertemu Iltiko Usakina Ini Maka Huruf Ingatnya Huruf yang pertama Ini Dibuang Sehingga Menjadi Gib Seperti Itu Gobar Yagibu Gib Soma Yasumu Sum Seperti Itu Nah Ini Bahasa Ngawalnya Begini Dulu Jadi Perubahan Tasrib Kata Soma Dari Madi Kemudian Dan Amar Maka Menjadi Soma Yasumu Sum Sum Itu Ya Soma Yasumu Sum Baik Kita lanjutkan Nah Sum Sum Ini Fil Amar Domir Adalah Anta Artinya Berpuasalah Ditunjukkan Kepada Satu Orang Kamu Satu Orang Terus Bagaimana Kalau Yang Disuruh Puasa Itu Adalah Dua Orang Antuma Nah Perhatikan Tadi Pak Ahmad Garut Berasumsi Berasumsi Bahwa Fil Amar Untuk Sum Domir Antuma Adalah Soma Kenapa Karena Domir Antanya Kan Huruf Wawunya Dibuang Huruf Wawunya Dibuang Pada Saat Domir Anta Nah Paramat Garut Berasumsi Bahwa Karena Domir Antanya Huruf Wawunya Dibuang Alias Tidak Muncul Maka Ketika Antuma Wawunya Dibuang Nah Ketahuilah Itu Tidak Benar Yang Benar Adalah Pada Saat Sum Di Tasrif Kedua Beda Antuma Maka Huruf Wawunya Dimunculkan Kembali Kenapa Silahkan Lihat Tadi Kita Sampaikan Sum Semula Adalah Sum Ada Wawunya Terus Wawunya Dibuang Apa Alasannya Alasannya Adalah Il Tiko Usa Kina Ini Bertemunya Dua Huruf Yang Sukun Makanya Huruf Wawunya Tadi Dibuang Yang Disini Sum Wawunya Dibuang Tetapi Pada saat Antuma Huruf Akhirnya Atau Huruf Lampilnya Kan Min Disini Min Berharokat Otomatik Berharokat Tidak Sukun Berharokat Fatah Nah Karena Min Atau Lampilnya Hidup Kembali Berharokat Hidup Lagi Tidak Sukun Tidak Mati Karena Huruf Lampilnya Hidup Kembali Berharokat Maka Waw Sukun Huruf Yang Mati Tadi Yaitu Waw Sukun Dimunculkan Kembali Sehingga Harus Dituliskan Yang Harus Dibacakan Sehingga Untuk Berminan Tuma Dari kata Sum Adalah Sum Nah Seperti Ini Sum Baunya Muncul Lagi Dan Sukun Karena Huruf Sesudahnya Yang Huruf Mim Kembali Hidup Berharokat Sum Jadi Bukan Sum Tetapi Sum Sum Panjang Karena Ada Waw Mati Dan Waw Ini Adalah Asli Dari kata Suwama Suwama Ini Adalah Np Kemudian Diubah Menjadi Alif Dan Alif Ini Aslinya Adalah Waw Sehingga Sehingga Kata Sum Demir Antum Maka Menjadi Sum Baunya Muncul Lagi Baunya Muncul Lagi Dan Sukun Sedangkan Huruf Mim Huruf Lampil Hidup Dan Alif Ini Adalah Ciri Untuk Musana Tasniah Dua Orang Ini Demir Antum Terus Bagaimana Untuk Demir Antum Sama Demir Antum Kan Huruf Mim Noma Sum Lihat Mimnya Kan Berharokat Lagi Tidak Masih Seperti Yang Anta Karena Mimnya Kembali Hidup Dan Harokat Adalah Doma Maka Huruf Wawunya Muncul Juga Karena Pada Kata Sum Tidak Ada Penghalang Yang Mengharuskan Huruf Wawunya Dibuang Kenapa Tidak Ada Penghalang Karena Huruf Mimnya Berharokat Sedangkan Yang Di Atas Ini Wawunya Dibuang Karena Alasannya Adalah Bertemunya Dua Huruf Yang Sukun Ini Tulisannya Ya Bertemunya Dua Huruf Yang Sukun Atau Bertemunya Dua Huruf Sukun Yang Mati Salah Satunya Harus Dibuang Kalau Ada Kata Yang Disitu Ada Dua Huruf Sukun Bertemu Maka Huruf Yang Pertamanya Harus Dibuang Dan Huruf Yang Pertama Itu Selalu Merupakan Huruf Elat Bisa Bisa Wawu Bisa Alif Juga Bisa Ya Jadi Sum Summa Sumu Demer Anta Demer Antuma Demer Antum Bagaimana dengan Demer Anti Sama Saja Sum Kalau Untuk Arti Sumi Panjang Antuma Sum Antuma Untuk Muanas Dan Antuna Untuk Jama Muanas Lihat Sumna Tuh Lihat Sumna Mingnya Mati Lagi Karena Mingnya Mati Lagi Maka Wawunya Buang Lagi Kenapa Karena Ilti Kau Sakina Ini Bertemunya Dua Huruf Yang Sukun Sama Juga Dengan Kata Goba Goba Yagibu Amarnya Adalah Gib Ketika Ditasif Kedemir Antuma Antum Antiantum Antuna Maka Gib Giba Gibu Gibi Giba Gibna Seperti Itu Satu Lagi Contoh Kata Khofa Khofa Tanya Takut Khofa Mudulnya Adalah Yahofu Yahofu Amarnya Adalah Khof Khof Huruf Pertamanya Fatah Khof Ini Aslinya Adalah Khof Semula Adalah Khof Alifnya Tidak Berharokat Memanjangkan Berarti Ini sama Dengan Sukun Terus Lampilnya Hurufa Juga Sukun Nah Karena Hifiko Sakinai Maka Alifnya Dibuang Sehingga Menjadi Hop Ketika Ditaksif Kedemir Antuma Dan Dombor-dombor Yang lainnya Maka Maka Menjadi Khof 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 Antih Khofi Antuma Khof Antuna Khofna Antuna Khofna Alifnya Hilang Seperti itu Jadi kesimpulannya Untuk Kata Sum Ketika Ditaksif Kedemir Antuma Antum Anti Antuma Antuna Maka Perhatikan Disitu Ada Yang Dibuang Huruf Ilatnya Tapi Juga Ada Yang Dimunculkan Kembali Sum Sum Baunya Muncul Sumu Baunya Muncul Juga Sumi Baunya Muncul Juga Sum Baunya Muncul Juga Sumna Baunya Hilang Kapan Huruf Ilatnya Dibuang Ketika Terjadi Il Tiko Usa Kina Ini Ketika Terjadi Pertemuan Antara Dua Huruf Yang Sukun Ketika Tidak Terjadi Il Tiko Usa Kina Ini Ketika Tidak Terjadi Dua Huruf Sukun Saling Bertemu Berdekatan Maka Huruf Ilatnya Baik Wawu Ia Maupun Alif Kembali Dimunculkan Demikian Semoga Bermanfaat Bermanfaat Mau Kuase Basaran Gabung Sekolah Arab Digital Mau Kuase Basaran Gabung Sekolah Arab Digital Tidak Bermanfaat 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 Bermanfaat